kemudian secara perataan bagaimana pak secara perataan ini maunya rata apa rata tengah atau rata kiri ya biasalah kalian lakukan perataan seperti ini bisa rata tengah ya jadinya rata tengah nantinya oke kemudian secara label label-label disini ini juga bisa kita atur menggunakan properties misalkan saya sorot semuanya gini bareng-bareng maksudnya kita setting bareng-bareng ya sorot semuanya kemudian secara perataan text aligment disini saya bisa pilih center sama seperti saya milih home kesini sama kemudian ketebalan font ini namanya font wake misalkan saya ganti apa bold berarti sama dengan memilih ini ini kita kenalan dengan properties-properties ya kemudian secara warna saya milih warna disini itu sama dengan memilih for color for color nya apa kalian mau kasih warna apa putih terus background background itu sama seperti milih ini ya itu kalau di dalam properties disebut dengan back color ya back color tidak bisa ganti warnanya jadi saya melakukan perubahan disini menggunakan tombol-tombol yang ada di toolbar atau saya melakukan perubahan disini menggunakan properties itu bisa ya kita tidak ada halangan seperti itu oke kemudian ada beberapa informasi tambahan contohnya seperti ini seperti ini seperti ini seperti ini nah ini informasi-informasi tambahan yang dimunculkan atau muncul secara otomatis saat kita menggunakan menu tadi create report sebenarnya ini bisa kita buat sendiri kalau dia tidak muncul misalkan ini tidak muncul kalau saya jalankan itu apa sih Pak ini Pak sebenarnya jalankan saja tidak apa-apa yang pertama ini adalah memunculkan tanggal laporan ya disini tanggal laporan jam laporan dan yang bawah tadi memunculkan total total dari harga ini di total kemudian yang paling bawah lagi itu memunculkan ada berapa halaman laporan ini ada berapa halaman sekarang saya ada di halaman berapa dari berapa halaman ini sebenarnya informasi yang bisa kita buat sendiri kalau akses tidak memberikan datanya atau tidak memberikan desainnya ya misalkan ini grupnya saya potong dulu ya sorot seperti ini arrange remove misalkan ini tidak ada nih bagaimana membuatnya kan kalau tidak ada dintamilkan informasinya tidak ada di atas ya kan tidak ada saya mau munculnya di bawah malahan Pak tanggal laporan blablabla ya bisa dibuat disini caranya bagaimana rumus seperti angka 1 tadi itu harus catatan ya harus dibuat dengan komponen namanya textbox jadi kalau Anda butuh membuat rumus itu harus menggunakan komponen textbox tidak bisa menggunakan komponen label ya jadi komponennya disebut komponen textbox nah pada saat kita masukkan komponen textbox pasti akan juga muncul label jadi yang depan ini label ini textbox misalkan labelnya kita tulisi tanggal cetak misalkan gini ya tanggal cetak ini saya luaskan ke kiri dulu nah seperti ini nah yang disini kita kasih rumus rumusnya apa? simple seperti tadi yang ada contohnya tadi nah sambil nanti kita print preview ya ini munculnya sekarang di bawah nah tanggal cetak nah kalau pengen ada formatnya bagaimana kalau pengen ada formatnya nanti disorot gini Anda lihat propertinya Anda bisa munculkan properti format disini Anda bisa pilih ya misalkan long date seperti ini akan muncul modenya itu selasa blablabla ya kotaknya kotaknya nggak pengen ada ya berarti dari properti cari namanya border ya border stylenya di transparent ratanya rata kiri text aligmentnya tadi rata kiri misalkan gitu ya nanti di print preview akan muncul seperti ini ya itu cara membuatnya kalau yang atas tadi misalkan kalian tidak dapat otomatisasinya lah karena Anda pengen membuat sendiri itu caranya seperti itu ingat selalu buat di dalam apa text box demikian juga dengan jam ya misalkan ini saya sambung dengan jam ini saya copy saya paste ya karena akan muncul labelnya tidak saya pengen saya gunakan disorot sendiri di delete dihapus disini saya pengen tambahkan jam cetak kapan jam cetak data ini dicetak kapan maka ini bisa diganti dengan time jangan lupa formatnya di arahkan kemana ke long time boleh ke medium time boleh terserah ya nanti sambil di cek preview hasilnya nah ini nanti bisa disambungkan kira-kira pasnya seberapa secara desain itu diatur ya biar munculnya itu bagus gitu ya terus yang kanan ini cara membuatnya bagaimana ini kan hasil akhirnya ya bagaimana kalau saya pengen membuatkan ini gitu kita bisa apa namanya menambahkan juga sih propertiesnya maaf si komponennya yaitu pakai text text box copy dari sini tadi boleh buat lagi boleh text box ingat disini pasti ada label kebutuhannya penting gak kalau gak penting dihapus aja kemudian rumusnya bagaimana ini kan menghafalkannya sulit ya terus ada siku maksudnya apa blablabla lihat ini ada petiknya petik itu berarti kata-kata kita dan itu di excel masih ingat ya dan itu berarti penyambung berarti kata-kata page disambung dengan sesuatu disambung lagi dengan kata-kata off disambung lagi dengan sesuatu lah page ada sikunya tidak ada huruf s nya itu berarti halaman aktif sedangkan page ada s nya itu berarti total halaman jadi rumus ini menunjukkan saya ada di halaman berapa dari berapa halaman seperti itu oke jadi kita bisa membuat rumusnya juga bisa menggunakan properties kalau gak mau ngetik lewat properties 100% gak mau ngetik ya misalkan anda bisa lewat properties contohnya anda sorot masuk ke properties nya data kemudian anda masuk ke control source control source nya dipilih titik-titik yang samping kanan nah berarti berarti masuk ke area expression builder nanti anda cari disini ada common expression contohnya page number page n of m berarti sama dengan ini ini kalau saya double klik akan muncul loh otomatis tidak usah kita ngetik tinggal diganti saja hal kemudian disini gari atau strip kan seperti itu ini kata-kata kita sendiri no problem nah jadi berubahnya seperti ini tanpa kita ngetik loh ya dia bisa menggunakan control termasuk yang ini tadi kalau saya gak mau ngetik saya bisa menggunakan function yang ada disini control source pilih cari function nya cari yang tentang apa tentang time bukan ini bukan ini oh berarti ada di function build in function nanti cari tentang date or time nah anda masukkan date misalkan ini gak ada ya nah ini di double klik nah langsung jadi nah kita ulangi gak mau masukin tadi date date oke di oke nah masukkan time juga sama misalkan ini gak ada nih kalian males ngetik nih ya wes pilih masuk properties control source data control source cari function build function tentang date or time cari tentang time ini di oke maka akan muncul rumusnya ya jadi ini sangat jari kalau-kalau suatu saat kalian pas membuat laporan ternyata aksesnya tidak menyediakan tampilan ya kalian bisa mendesain sendiri atau dari awal kalian pengen desain sendiri kan lebih fleksibel kan kalau desain sendiri maka akan muncul kenapa ini bisa muncul di paling bawah pak sedangkan total kok munculnya di sini padahal secara desain pak ini kan di bawahnya hal ini tadi pak posisi meletakkan objek itu di dalam report itu ada banyak contohnya tadi saya membuat tanggal dan jam kemudian ada hal ini saya letakkan di mana saya letakkan di lokasi namanya page footer ayo di bahasa indonesia kan page apa page itu halaman footer itu berarti kaki berarti kaki halaman maka wajar kalau dia munculnya di paling bawah di sini sedangkan total 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 ini letaknya di mana letaknya ada di report footer report footer itu adalah lokasi yang letaknya persis di bawahnya data terakhir di baris terakhir data terakhir dimanapun itu jadi kebetulan saja ini masih satu halaman satu halaman jadi datanya berakhir di sini data berakhir di sini maka total muncul di situ jadi di mana ada data terakhir baris terakhir maka posisi di bawahnya persis itu disebut dengan report footer maka kalau saya menempatkan sesuatu di situ munculnya pasti ada di bawah data terakhir misalnya ini saya pindahkan saya pindahkan ke sini lihat saya pindahkan ke sini nanti munculnya di mana kita lihat persis di bawahnya data terakhir lihat tidak di bawah sini lagi ya jadi penting mengenali bagian-bagian dari report ada report footer tadi sudah saya jelaskan ada page footer berarti kaki halaman ada page header berarti ada di bagian paling atas dari halaman dan ada report header berarti mereka berpasangan sebenarnya report header report footer page header page footer kan gitu ya kemudian data yang berulang-ulang data yang berulang-ulang munculnya bisa sesuai dengan jumlah datanya tadi kan misalnya datanya ada 20 bisa muncul satu-satu 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 seperti ini kan nah itu harus diletakkan di dalam detail jadi lokasi yang disebut dengan detail itu adalah lokasi di mana kita bisa memunculkan data secara satuan satu-satu satu muncul muncul sejumlah datanya berapa ini harus ditaruh di sini sekali Anda taruh data misalkan rumus tadi di luar detail ya dia tidak bisa berulang tidak bisa muncul satu-satu ya itu catatan untuk kalian kemudian yang ini tadi Pak kok bisa muncul total itu bagaimana ya ini rumus seperti biasa di Excel atau di akses kemarin itu menggunakan sum ya jadi kita munculkan textbox kita tambahkan sebuah textbox kemudian kita membuat rumus ya labelnya dihapus kita membuat rumus ya mau menggunakan ketik langsung disini boleh mau masuk ke properties data control source klik disini juga boleh jadi kita bisa ngeklik ngetik rumus disini sum buka kurung atau sum enter ini langsung buka kurung kan kemudian kalian cari kolomnya apa lewat sini yang mau disam itu apa ini kolom harga BRG cirinya kolom itu kalau di double click nanti akan muncul siku siku seperti ini itu yang bisa digunakan untuk rumus ya dan di ok maka akan muncul oh saya ulangi sum enter kemudian harga double click tutup kurung kan muncul rumusnya nah sama kan ini berarti kita minta komputer kita meminta keakses untuk menghitungkan total dari harga karena saya letakkan di report footer maka munculnya nanti dimana di bawah data terakhir nah disini nah ini kok bisa muncul rp bla 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 itu format ingat-ingat ya pasti tentang format nah formatnya bisa anda rupa-rupa disini tentang apa currency misalkan ya currency munculnya currency oke seperti itu nah ini penjelasan tentang bagian-bagian yang muncul secara otomatis tadi sedangkan untuk judul judul yang sini ini bisa sekali lagi kalian sudah punya contoh ya ini boleh dihapus kalian bisa ambilkan dari desain yang pernah kalian buat sebelumnya kemudian dimodifikasi misalkan kalian sudah punya desain ini kan nah ini di copy kemudian bisa dibawa ke ini kalau kalian mau menggunakan desain tadi tinggal ganti saja ya kan ini dipindahkan misalkan kalian ganti laporan data barang ini juga sama laporan atau kalian mau desain sendiri tentang judulnya di atas itu itu juga tidak masalah kalau mau disamakan dengan form tinggal edit sedikit caranya seperti ini jadi kita bisa pakai lagi pakai lagi pakai lagi backgroundnya sama ya setting warnanya dan seterusnya tapi saran saya yang namanya report itu kan nanti dicetak dicetak itu kalau bisa minim warna-warni ya mungkin ada untuk hidernya tapi untuk yang lain jangan kenapa karena akan memboroskan tinta jadi kalau bisa report itu ya hitam putih aja nanti kalau kerja di kantor seperti itu jarang ada membuat report itu di blok belakangnya itu cover gambar foto atau apa jarang apalagi kalau yang dicetak datanya banyak ya pasti sifatnya hitam putih fontnya pun akan sangat diminimalkan ukurannya tidak besar-besar agar menghemat kertas kalau data yang dicetak cukup banyak nah report header tadi kan ada warna backgroundnya seperti inilah ini bisa kita double klik double klik masuk ke propertisnya lokasi report header dan masuk ke format cari tentang back color back color kita putihkan aja kemudian kalau kita print preview ini kan juga ada warna-warni ini sebenarnya selang-seling warna-warni selang-seling nah itu disebut dengan alternate color munculnya bisa dimana-mana itu alternate color contohnya ada di detail tadi data yang berulang tadi itu ada warna putih ada warna abu-abu ada warna putih ada warna abu-abu itu anda sorot detail atau double klik masuk ke properties ada alternate alternate back color ini diputihkan juga sekalian jadi nanti kalau ada alternate alternate itu buat putih aja jadi kita mendapatkan report itu yang warnanya minimalis termasuk kotak-kotak ini ya kalau tidak diperlukan karena ini juga mencetak datanya kotak-kotak ini itu mendingan dimatikan jadi di blok semua masuk ke properties barisnya cari border ya bordernya nanti di transparent ini datanya seperti ini nah kalau perlu pembatas pembatas anda bisa buatkan garis katakan caranya bagaimana ini kita geser dulu lokasinya kita kasih ruangan dan masuk ke tab design kita buat garis misalnya kita buat garis hanya untuk pembatas saja lihat ya buat garis saya pernah ngasih tutorial ke kalian tidak harus lurus dulu misalkan kalian buat garis lurus kesulitan tidak usah lurus dulu tidak apa-apa miring dulu tidak apa-apa nanti kita luruskan miringnya kita luruskan cara luruskannya bagaimana masuk ke property garis double click garisnya masuk ke properties lurus horizontal itu berarti heightnya harus 0 heightnya dinolkan ini pasti lurus secara horizontal pasti itu nanti kalau butuh membuat garis vertikal saya membuat garis ini garisnya harusnya vertikal tapi sementara ini miring membuat lurus vertikal bagaimana cari property namanya width dari garis tadi ini dinolkan pasti akan lurus secara vertikal ini tidak usah bingung membuat lurusnya bagaimana repot membuat lurusnya misalkan tidak repot misalkan sedang kalian atur seperti ini nanti di cek di bagian ini heightnya 0 kalau tidak 0 berarti dia bukan garis lurus pada saat kalian atur seperti ini oh ini tidak 0 berarti ini donalkan biar lurus garisnya kalau ketebalannya anda cari di bawah namanya border width ini bisa dinaikkan mau garis yang tebal atau garis tipis tipis itu hardline kemudian kalian posisikan seberapa pakai tombol keyboard bus bisa kemudian jangan lupa ini dikembalikan ini kalau kalian lebarkan page footer ini kalian lebarkan di bawahnya detail kan page footer efeknya seperti ini jauh jauh ini kalau datanya pengen dekat-dekat ini ruangannya harus nempel atau dekat ini nanti datanya bisa dekat-dekat seperti ini nah jadi nanti pola cara berfikirnya adalah untuk report ini saya hapus saja report itu minim apa minim warna-warni kalau anda perlu warna-warni ya warna-warni di lokasi tertentu saja yang nanti memang dibutuhkan misalkan untuk judul ini bolehlah judul yang di atas ini bolehlah sisanya itu manfaatkan seoptimal mungkin warna hitam dan putih itu kalau membuat report disini ya karena urusannya dengan data banyak tidak untuk satu atau dua baris data saja tapi data yang cukup banyak Pak kalau misalkan saya membuat garis vertikal itu apa bisa diperbanyak seperti garis horizontal sangat bisa lihatkan ya ini saya lebarkan lagi saya membuat garis vertikal garis vertikal seperti ini kemudian saya taruh dimana disini di depannya disini seolah-olah nutupkan ini nutup garis horizontal posisinya nutup ini saya lebarkan dulu ini bisa diperbanyak nanti kalau saya dekatkan gini garisnya akan seperti membuat tutup disini jadi bergantung dari ini nempel nempelnya itu pas atau tidak kalau pas dia nutupnya akan bagus kalau kalian sudah punya satu ini tinggal di copy aja yang bener copy kemudian di paste kalau butuh tutup untuk beberapa bagian yang lain misalkan disini tutupnya seberapa kanan kiri misalkan oke kalian bisa menggunakan rectangle juga kalau tidak mau satu-satu kotaknya anda bisa gunakan rectangle kotak jadi disini dikotai tapi kalau kotak itu kadang posisinya disini kadang tidak mau nempel seperti ada jaraknya jauh jauh berarti nanti kalau ingin membuat garis tengah-tengahnya kotak-kotak ini garis batas-batasnya di garis maksudnya biar nanti muncul batas-membatas satu-satu yaitu kalau mau ini kan pelajaran kalau mau digunakan atau mau membuat seperti ini caranya kalau tidak boleh terserah kalian rectangle contohnya kayak gini misalkan saya turunkan sedikit saya buatkan rectangle pakai ini jadi ini kan kotak ini tinggal saya taruh kasih warna bisa lewat property bisa lewat sini juga bisa taruh di belakang klik kanan positionnya taruh di back nah kayak gini kan jadi seolah-olah ini nanti jadi apa jadi background tempelkan akan jadi seperti ini ini rectangle nanti kita bisa mempunyai report yang tampilannya itu bisa kita modifikasi sendiri ini apa garis apa ini kita lihat ada bordernya bordernya sudah transparent ya kok seperti masih ada garis apa ini garis apa ini oh ada garis kecil apa ini di bawahnya kalau ribet delete aja copy lagi buat biasanya biar rapi sampai titik ini ada yang mau bertanya silahkan jadi kenapa membuat report karena saya ingin mendesain sebuah laporan sesuai keinginan saya jadi tidak sekedar tabel print query print form print tapi kita bisa mendesain sendiri terserah kita mau desainnya seperti apa seperti ini selamat menikmati